Intro Polo Limandar TV, media informatif pembangunan daerah Dalam rangka mewujudkan terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas, inovatif, terampil, dan kreatif di daerah untuk meningkatkan daya saing pemerintah dan daerah serta pelayanan di era global Pemerintah Kabupaten Polo Limandar menyambut baik penawaran kerjasama Universitas Fajar dalam bidang tridharma khususnya implementasi rekognisi pembelajaran lampau atau RPL dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Rabu 1 Februari 2023 di KVN RPK Bata Model kerjasama yang ditawarkan dilakukan dalam audiensi membahas terkait program RPL yang memungkinkan setiap mahasiswa yang memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun dapat meraih gelar magister dan sarjana hanya dalam waktu 1-2,5 tahun dengan pengalaman kerja tersebut dapat direkognisi sehingga dikonversi dalam bentuk mata kuliah yang dapat disetarakan Pada kesempatan tersebut Wakil Bupati Polo Limandar Haji M. Natsir Rahmat mengapresiasi kunjungan dari rektor beserta pejabat struktural UNIVA Sementara itu rektor UNIVA Dr. Mulyadi Hamid mengatakan tujuan dari kerjasama tersebut dalam rangka penyelenggaraan peningkatan kapasitas bagi ASN di lingkup PMK Polewali Mandar dalam bentuk RPL Tujuan hari ini kami melakukan pertemuan dengan pemerintah Kepatian Polman dan dipimpin tadi oleh Bapak Wakil Bupati Polman Tujuan kami sebenarnya untuk menjajaki kerjasama dalam rangka penyelenggaraan peningkatan kapasitas khususnya kelanjutan studi bagi teman-teman ASN di Kabupaten Polman dalam bentuk rekognisi pembelajaran lampau Kebetulan Universitas Pajar tahun ini mendapatkan izin dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek untuk menyelenggarakan program pendidikan rekognisi pembelajaran lampau Program RPL ini adalah program yang didorong oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bagi orang-orang calon mahasiswa yang mau melanjutkan pendidikan baik di program sarjana maupun program magister kalau mau melanjutkan pendidikan maka seluruh proses pembelajaran yang pernah ditempu sebelumnya baik melalui pendidikan formal, pendidikan non-formal, informal maupun pengalaman kerja itu bisa dikonversi dalam bentuk atau direkognisi dalam bentuk pemberian SKS tentu dengan demikian maka masa studinya mahasiswa akan menjadi lebih singkat kemudian yang kedua biayanya menjadi lebih murah nah mudah-mudahan dengan pertemuan hari ini kami tentu akan dilanjutkan dengan penandatangan NMU dengan Pak Bupati sekaligus nanti perjanjian kerjasama secara teknis antara Universitas Pajar dengan Pemerintah Kabupaten Koeman Tim Warta Gominfo SP, Polewali Mandar Polewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah selamat menikmati